Intro Episode 76 Pernikahan Asan dan Sofia Sofia lalu menatap semua yang ada di ruang tamu satu persatu Lalu menganggukkan kepalanya Baiklah, aku setuju Putus Sofia Terus, bagaimana pernikahan ini akan dilakukan? Tanya Andra Biar aku yang mundur semuanya Kapan pernikahnya akan dilakukan? Tanya Andra Besok pagi sekitar jam 8 Pemberkat Pemberkatannya akan dilakukan di gereja Dan resepsi akan diselenggarakan malamnya Jelas Ronald Asan membuatkan matanya terkejut lalu berdiri dari duduknya Semua mata langsung tertuju pada Asan yang tiba-tiba saja berdiri Kau itu kenapa? Kau kesetanankah? Cerocos Dimas Kita tidak perlu melangsungkan resepsi Biarkan pernikahan ini dilakukan secara diam-diam Ujar Asan Tidak Tolak Tolak Ronald Aku sudah bersiapkan semuanya Dan kau hanya perlu berdiri saja Tidak usah susah-susah lagi Jangan menolak Kau suka sekali membantahku Kesel Ronald Menatap tajam Asan Asan menengus kesel Lalu kembali menghempaskan bokongnya dengan kasar di sofa Undangan resepsinya akan kukirimkan besok Kalian bisa mengundang sahabat, teman, atau rekan kerja kalian Kalau begitu kami permisi dulu Ujar Ronald dan diangguki oleh Andra Setelah kepergian Ronald dan Asan Semua anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga Ada apa denganmu Sof? Tanya Nafisa saat melihat wajah murung Sofya Sofya tersenyum kaku Tidak apa-apa kok Naf Hanya saja aku memikirkan kedua orang tuaku Aku harus mengatakan apa pada mereka Bingung Sofya Tidak usah pusing Sof Aku yang akan berbicara dengan paman Jason dan Bibi Susan Tutur Andra Baiklah, terima kasih bos Kata Sofya Apakah kak yakin Akan menikah dengan kak Dengan kak Asan Apa nanti kalian berdua akan bahagia Aku takutnya Kalian berdua saling tersakiti Tapi Kalau keputusannya sudah mantap Sudah lupakan saja yang aku katakan Ujar Ariana tersenyum kikuk Aku yakin An Kalau bukan karena anakku Aku juga tidak akan menikah dengannya Jelas Sofya Aku tidak pernah mengharapkan kebahagiaan dari pernikahan ini Aku hanya ingin membalas dendam Karena dia telah meludai dan juga menolaku Mentah-mentah waktu itu Dan dengan cara seperti ini aku yakin Marvin tidak akan lagi mengganggu hidupku Mari kita bermain Sofya Batin Sofya tertawa Batin Sofya tertawa licik Kau tidak merencanakan hal-hal aneh kan Sof Selidik Dimas Maksudmu apa? Kau pikir nanti Aku akan meninyapkannya begitu? Cih Dasar otakmu Ketuh Sofya memutar bola matanya malas Ya mungkin kan? Timbal Dimas Sudah jam 23.30 Sebaiknya kita semua tidur Besok akan jadi hari yang melelahkan Bagi kita semua Apalagi bagi Sofya Bungkas Nafisa menirik jam dinding Baiklah balas mereka semua serentak Mereka pun berlalu menuju kamar mereka masing-masing Pagi hari sesuai kesepakatan Kini mereka semua sudah ada di gereja Untuk melakukan pemberkatan Asan dan Sofya Andra yang tadi lebih dulu masuk bersama Dimas Untuk mengurus segala kelengkapannya pun Kembali keluar Dan menghampiri yang lainnya Apa katanya? Tanya Ronald pada Andra Katanya Asan dan Sofya harus bertemu pendeta dulu Untuk ditanyai beberapa hal Kalian berdua masuklah Aku dan Ronald akan menemani kalian Tutur Andra Asan dan Sofya pun masuk ke dalam gereja Guna menemui pendeta Begitu pula dengan Andra dan Ronald Yang menemani kedua mempelai itu Selamat pagi tuan Nyonya Sapa pendeta? Pagi pendeta Jawab mereka serentak membungkuk gormat Mereka yang akan menikah pendeta Jara Andra menunjuk Asan dan Sofya Pendeta mengangguk Lalu tersenyum menatap Asan dan juga Sofya Apa kalian siap melakukan pernikahan ini? Menikah Memerlukan kesiapan mental Dan apa kalian berdua yakin? Tanya pendeta pada Asan dan Sofya Asan dan Sofya mengangguk Iya kami yakin Balas Sofya Baiklah mari kita mulai pemberkatannya Ibu pendeta Andra menelpon Dimas Kalian boleh masuk sekarang Pemberkatannya akan dimulai Ucap Andra Baik Nera Balas Dimas Dimas Nafisah dan Ariana Masuk ke dalam gereja Pemberkatan Asan dan Sofya pun dimulai Dor Hentikan ini semua Teriak Marvin Dari pintu masuk gereja Sambil menembak salah satu patung Yang ada di gereja tersebut Apaan ini? Teriak pendeta Apa yang kalian lakukan? Tidak seharusnya kau menembak Di tempat suci seperti ini Bujar pendeta tidak terima Marvin melakukan sesuatu Seenaknya Diam kau bapak tua Siapa yang menyuruhmu Menikahkan kekasihku Dengan belia bencong itu? Bentak Marvin Menunjuk wajah Asan Kau yang siapa? Siapa kau datang-datang Siapa kau? Datang-datang Langsung marah-marah Dan mengatakan Jika Sofya kekasihmu Kau yang tidak tahu diri Marvin Timpakan Dramara Oh jadi semua ini kau yang merencanakannya? Kau boleh membalasku dengan cara lain Tapi Sofya hanya milikku Dan tetap milikku Tegas Marvin dan berjalan mendekat Plak Asan memukul tangan Marvin Yang hendak menarik tangan Sofya Jangan pernah menyentuhnya Beringat Asan murka Minggir kau bincang Marvin mendorong Robo Asan ke samping Membuat si empunya tersungkur di lantai Jack datang ke gereja sekarang Titah Dimas secara diam-diam Melalui komplit separation tape Yang ada di telinganya Baik Balas Jack Marvin Gram Andra Lalu mendorong tubuh Marvin Tubuh Marvin terpental Lalu jatuh ke lantai Dengan posisi berparing Andra lalu menaiki tubuh Marvin Dengan duduk di atas perut Musuhnya itu Buk Andra memukul bibi kanan Marvin Andra memukul bibi kanan Marvin Dengan keras Buk Buk Karena kesal Andra lalu mba bibuta Memukul Marvin habis-habisan Mas Stop Teriak Navisa Ketakutan Kakak Stop Kok bisa membunuhnya Teriak Ariana juga Biarkan saja Orang ini memang pantas Untuk dilenyapkan Balas Andra Dan terus saja Memukuli Marvin Yang sudah terbatuk-batuk Mau apa kalian Bentak dimas Pada semua anak buah Marvin Yang berjalan mendekat Ke arah Andra Yang sedang membabibuta Marvin Apa yang anda tunggu Cepat lanjutkan Kata Ronald Pada pendeta Hei bodoh Jangan lanjutkan Kata kau Kehilangan nyawamu sekarang Teriak Marvin Dengan sekuat tenaganya Tutup mulutmu Bentak Andra Dan kembali meninju Rahang Marvin Lakukan sekarang Teriak Andra Pada pendeta Bajingan kau Andra Umpat Marvin Satu tangannya Berusaha meraih pistolnya Dan dia mengumpati Andra Untuk mengalihkan perhatian pria itu Brengsek Murka Andra Dor Marvin berhasil Mendapatkan pistolnya Darah berjusuran Di lantai Bersambung ya Kemudai